Pemasangan diawali dengan persiapan dan pemasangan scaffolding. Kemudian dilakukan pemasangan pin bagian bawah. Langkah kemudian adalah pemasangan sleeve. Harus dipastikan bahwa semua proses dalam urutan yang benar dan dilas sesuai dengan prosedur, termasuk lulus inseksi pasca pengelasan. Selanjutnya adalah pemasangan bushing dan kemudian pemasangan pin bagian atas. Untuk dapat merealisasikan pekerjaan jack up atau donkrak daripada platform ini, nantinya tentu diperlukan juga support aneka peralatan besar. Di antaranya adalah kapal kerja atau offshore vessel support. Kapal kerja offshore kali ini ialah Timas DLB-1. Kapal ini berbendera Indonesia. Dan memiliki kemampuan lengkap mulai dari akomodasi, Terima kasih telah menonton! Giant Crane Dan pipe laying mesin. Ini merupakan kapal berbendera merah putih satu-satunya dengan kapasitas sebesar ini. Tentu merupakan kebanggaan Indonesia, khususnya dunia migas, bahwa saat ini sudah ada perusahaan nasional yang memiliki fasilitas offshore. Kapal ini akan memulai debut perdananya di Laut Jawa untuk perbaikan offshore platform yang amblas. Terima kasih telah menonton!